Oke, selamat sore Pertemu lagi dengan saya Anwar Nah, pada kesempatan kali ini Saya akan mendemokan Mengenai sebuah alat ya Ini alatnya Monitoring BPM Kemudian MPX Atau tekanan Dan jarak Via Android Ini, oke Jadi, nanti disini ada Aplikasinya ya, Android Nah, ada aplikasi Android Nah, seperti itu Ini masih diskonek ya Oke, masih seperti itu Oke, kalau kita dari awal Gak apa-apa Kita alatkan dulu saja Ya, tahu ya Oke, jadi seperti itu ya Oke, nah Disini Pengirimannya menggunakan Bluetooth HC05 Kemudian disana ada Microcontroller ATmega16 Kelihatan ya Kelihatan Oke, ATmega16 Oke, ini downloader Nah, sekarang Dimnya seperti ini Oke, bisa dilihat ya Oke, bisa dilihat ya Jadi, yang pertama ini adalah Tekanannya ya Jadi KPA-nya tekanannya Kemudian disini Nilai Sebentar Nah, kelihatan Oke Jadi ini nilai KPA-nya Ya, itu sekian Kemudian ini adalah nilai jarak Kemudian Nah, jadi ini adalah BPM Ini adalah BPM ya Jadi, nanti saya Taruh tangan disini Seperti ini ya Nah, nanti ini BPM-nya Dimulai Nah, kemudian ini adalah jarak Ini adalah data Data jarak Eh, maaf Ini adalah data jarak Dan ini adalah data Tekanannya Jadi, berapa kali tekanan Kemudian berapa kali jaraknya Oke Kemudian akan dikirimkan ke Android Oke Kita konekkan aja ya Langsung ya Langsung saja Kita konekkan AC05 Oke, sekarang kita Taruh tangan disini Oke, lihat ya 60 6 0 Ini masih proses Jaraknya 1 48 71 48 71 Oke Kemudian ini 60 70 Oke, benar ya Kemudian disini Nah, seperti itu 60 4 0 Ini ya Jadi Jadi jaraknya Pada saat Saya seperti ini Kemudian saya seperti ini Itu 1 Ini 2 Ini 3 Ini 4 Dan seterusnya Sama seperti halnya Dengan 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 tekanan ya Jadi seperti itu Jadi naik turun Kita Hitung Fluktuasinya Dan kita kirimkan Ke Android Oke, seperti itu Jadi disini Lihat ya 1 2 3 Oke Lihat ya Jadi yang digirimkan 60 7 Dan 3 60 7 Dan 3 Oke Seperti itu ya Jadi Seperti ini 1 2 Jadi yang digirimkan Nilai yang ada disini Yang digirimkan adalah Nilai yang ada disini Di pojok ini Dan disini 3 6 5 1 Oke Jadi seperti itu Terus Jadi dia akan update Setiap 1 menit sekali Ya Begitu Oke Jadi ada 3 data Sekaligus Masuk ke Android Dan Android akan update Oke Untuk Programnya saya menggunakan CVFR Ini Dan Programnya Seperti ini Untuk Untuk mengirimnya Hanya seperti ini Saya perlihatkan Hanya Seperti ini saja Nah Ini Kemudian Untuk Program Android Jadi yang penting disini adalah Indexnya Jadi Indexnya disini Satu Satu ya Disini dua Dan disini tiga Jadi Satu Dua Tiga Seperti itu Oke Terima kasih Mungkin itu saja Demo Alat ini Saya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih